Kelo Durian merupakan kuliner suku khas Mengkanau Desa Namang yang kini mulai dikembangkan sebagai daya tarik wisata di daerah ini. Ini juga dilakukan untuk mengenalkan warisan budaya suku Mengkanau kepada masyarakat luas. Wisatawan yang berkunjung ke Desa Namang dapat melihat langsung proses pengolahan Kelo Durian yang terbuat dari ubi, gula merah, durian, santan, dan tepung. Hal unik yang ditunggu pengunjung adalah atraksi ngiluk durin yakni proses pengadukan bahan-bahan di atas sebuah wajan besar hingga mengental dan siap dihidangkan. Kelo Durian memiliki kelezatan yang unik, perpaduan dari ubi, dan rasa manis legit durian. Kalau musim durin, jadi mereka tuh dulu kan susah sih makannya ubi jadi ubi itu ada dibuat haguaro, ada dibuat makanan kue di musim durin nah itu namanya kiluk durin nah atraksinya ngiluk durin nah ngiluk durin itu salah satu pakai gula kabung, gula aren jadi orang Bangka jaman dulu jarang gula pasir mereka menggunakan gula kabung dan gula aren nah jadi Alhamdulillah Penda Bangka Tengah, Bangka Blitung juga itu membantu kita untuk pengembangan gula kabung ataupun gula aren Desa Namang dikenal sebagai salah satu desa penghasil durian di Kabupaten Bangka Tengah yang telah dirawat secara turun-temurun diharapkan potensi wisata di Desa Namang terus berkembang dengan baik dan meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.